Cuplikan episode sebelumnya, Wang Hao dipitnah berbuat curang oleh Wang Chao namun dibantah oleh penguasa kota karena itu hanyalah omong kosong belaka. Di ujian bela diri Suhuang menantang Wang Hao untuk bertarung. Gak hanya kalah tapi kali ini Suhuang diturunkan basis kultifasinya secara paksa. Namun anehnya gak ada satupun akademi yang mau menerima Wang Hao menjadi murid yang ternyata ini semua ulah pangeran ke-6 cutian rong memiliki dendam pribadi pada Lord Wang Hao. Halo good people gimana kabarnya Kumaha Damang? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan seri Adongwa Wang Musenwa. Bercerita tentang Wang Hao, tuan muda keluarga Wang yang dikenal sampah tapi tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tak kalah beniroh kekacauan memilih Wang Hao untuk menjadi pemiliknya. Oke tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya, Wang Hao menerima kakek Wubai menjadi gurunya karena melihat sifat yang gak terlalu peduli pada Kaisar. Jadi dia bukanlah sosok yang sembarangan. Cutian rong masih belum menyerah gitu aja. Peraturan kerajaan Chu untuk memasuki akademi. Kultifasinya harus berada di ranah pengumpulan Ki. Tapi tiba-tiba fluktuasi kekuatan spiritual Wang Hao meledak. Sepertinya setelah mendapatkan kekuatan naga ilahi, Wang Hao meningkat ke ranah pengumpulan Ki. Cutian rong gak menyangka Wang Hao berada di ranah pengumpulan Ki. Akademi Tianwu yang rendahan emang cocok bagi sampah seperti Wang Hao yang hanya memiliki bakat kelas rendah ucap Cutian rong. Setelah Wang Hao memenuhi syarat memasuki akademi. Kakek Wubai bertanya apakah benar Wang Hao memiliki bakat kelas rendah? Tapi nyatanya bukan. Karena Wang Hao ketika menguji bakat miliknya. Menahan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Bakat kelas menengah juga bukan yang benar adalah bakat kelas atas. Cutian rong meminta Wang Hao gak sombong karena berada di ranah pengumpulan Ki. Apa yang bisa dilakukan sampah seperti Wang Hao yang memiliki bakat kelas atas ucapnya? Gak tahan dengan semua hinaan. Wang Hao meminta penguasa kota untuk menguji bakat yang dimilikinya untuk membuktikan diri di depan Cutian rong. Artefak sakti penguji bakat telah tiba karena kebetulan Jousan belum pernah mencobanya. Maka Wang Hao meminta Jousan untuk menguji bakatnya dulu. Ketika fluktuasi kekuatan spiritual meledak, tiba-tiba penguasa kota menjelaskan. Bakat yang dimiliki Jousan adalah bakat kelas atas. Jin Shishan meminta Wang Hao santai aja jangan dikeluarkan sekaligus karena mungkin akan membuat semua orang kaget melihatnya. Ketika fluktuasi kekuatan spiritual Wang Hao meledak, terdapat garis-garis layaknya rasi bintang di langit dan penguasa kota mengumumkan. Wang Hao memiliki bakat kelas atas yang sangat langka, hanya muncul seribu tahun sekali. Tiba-tiba empat pengawas akademi berebut ingin merekrut Wang Hao untuk menjadi murid mereka. Tentu saja hal ini membuat Cutian rong murka. Karena empat akademi seni bela diri gak mau menuruti perintahnya untuk gak merekrut Wang Hao menjadi murid. Tapi kali ini keempat pengawas dengan tegas berkata mereka gak dalam perintah kekaisaran, jadi pangeran diminta untuk gak bertindak terlalu jauh. Tiba-tiba fluktuasi kekuatan Cutian rong meledak dari dalam tubuhnya. Tak kalah dia mencoba untuk membunuh Wang Hao, namun yang terjadi justru sebaliknya. Melihat pangeran yang kuda gak sanggup lagi, Wang Hao menyonorkan pedang ke leher sang pangeran. Cutian rong mengancam jika berani melakukan sesuatu terhadap dirinya. Ayahnya yang kaisar itu gak akan pernah mau melepaskan Wang Hao. Tapi justru hal tersebut membuat Wang Hao berhasrat. Ingin membunuh Cutian rong saat itu juga. Beruntung dihentikan oleh penguasa kota. Cutian rong bertekad suatu hari nanti akan membalas rasa malunya kali ini. Wang Hao meminta penguasa kota untuk gak bersikap seserius itu terhadapnya. Setelah itu Wang Hao diminta untuk memilih akademi mana yang mau dia masuki. Jelas Wang Hao memilih Akademi Tianwu. Begitu pula dengan jauhsan karena akan selalu mengikuti Tuan Muda Wang Hao. Walaupun Akademi Tianwu berada di peringkat terbawah di antara tiga akademi yang lain. Wang Hao memberi hormat pada kakek Wu Bai karena dialah yang menjadi pilihan Wang Hao untuk memasuki Akademi Tianwu. Di sisi lain pengawas ujian Akademi Tianwu mengucap syukur karena mendapatkan dua murid bakat kelas atas sekaligus. Tapi kakek Wu Bai meminta sejumlah uang sebelum Wang Hao resmi menjadi muridnya. Dengan alasan biaya upacara penerimaan murid. Uang bukanlah hal yang sulit bagi Wang Hao karena dia mendapatkan uang yang banyak dari Yogyan. Sehingga nominal berapapun yang diminta Wang Hao bisa memberikannya dan berkata wow murah banget. Ternyata uang 200 ribu tayel perak untuk dibayar hutang sake ke pavilion Qinghua oleh kakek Wu Bai. Di kediaman keluarga Su nampaknya Su Qingfeng murka dengan apa yang terjadi pada Wang Hao. Nggak hanya diterima di Akademi tapi dia ditawari untuk menjadi penjaga surgawi. Karena jika itu terjadi keluarga Su nggak akan bisa menyentuhnya sedikitpun. Tapi Su Qingfeng nggak ambil pusing karena keluarga Su mendapatkan dukungan langsung dari pangeran Suan. Penjaga surgawi bagi Su Qingfeng hanyalah binatang peliharaan yang menjaga kekaisaran. Su Qingfeng bertekad mau membunuh Wang Hao apalagi dengan bakat yang dimilikinya. Jika dibiarkan mungkin akan sulit mengatasinya di masa depan nanti. Oleh sebab itu Wang Hao harus dibunuh dengan apapun caranya. Pada malam harinya Wang Hao penasaran kali ini alasan apa yang akan digunakan Wang Tianyang. Apalagi Wang Hao telah memasuki Akademi Tianwu. Udah saatnya untuk mengambil kembali tiga artifak sakti peninggalan ayahnya dulu. Tiba-tiba Wang Tianyang datang membawa warisan ayahnya Wang Hao dan sepucuk surat di tangannya. Itu adalah surat tantangan untuk Wang Hao dari kepala keluarga Su. Patas saja Wang Tianyang cepat memberikannya karena ada surat ini. Dia juga meyakini Wang Hao akan tewas di tangan Su Qingfeng. Wang Hao diharuskan untuk memilih keduanya atau nggak sama sekali. Tapi barang-barang Wang Hao tetaplah miliknya karena ini semua nggak ada hubungannya dengan keluarga Wang. Jika Wang Hao nggak menerima surat ini maka dia akan menggertak lebih keras lagi. Jadi lebih baik memilih bertarung hidup ataupun mati. Walaupun Su Qingfeng berada di ranah pengumpulan di tingkat kesempurnaan. Jin Si San bertanya apakah yakin akan bertarung melawannya. Tapi daripada memikirkan hal tersebut. Lebih baik mencari cara untuk membuka segel 3 artifak sakti. Jin Si San meminta Wang Hao untuk meneteskan darahnya karena ini adalah segel garis keturunan asli. Jadi hanya Wang Hao yang bisa membukanya. Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.